Tiba-tiba saja motor saya tuh mogok dan posisi saat itu teman saya dan yang lain itu sudah jauh di depan. Ada yang lemparin saya dan kerikyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Cerita Misteri. Sekarang giliran saya yang bakal cerita bagiin pengalaman ketemu sama hantu. Sebelumnya sebenarnya saya sendiri bukan tipe orang yang pemberani banget. Tapi penakut banget juga enggak tergantung situasilah. Jadi gini, kejadiannya ini terjadi sekitar tahun 2013. Nah, saya memang dikenal hobi atau pecinta otomotif. Terutama motor. Dan antara teman-teman saya yang lain. Jadi, setiap minggu saya selalu menyempatkan kumpul sama teman-teman sekedar kopdar. Dan kadang lanjut riding. Ke suatu tempat bareng-bareng naik motor. Atau kalau istilah Bandungnya mah, pemotoran. Dan kalau istilah kerennya sih, Sunday morning ride. Nah, hari itu, hari minggu. Saya dan teman-teman berencana riding atau Sanmori ke daerah Lembang. Kita janjian jam 9 pagi. Waktu itu, sekitar 6 motor. Tapi, karena satu dan lain hal. Ada teman saya yang pagi-pagi enggak bisa berangkat. Jadi, berhalangan. Jadi, kita harus mundurin waktu ini. Yang harusnya berangkat pagi, jadi berangkat siang ke sore. Dengar kabar itu, sebenarnya saya agak bad mood banget. Karena pasti kesorean. Dan pulangnya pun bakalan malam. Tapi yaudahlah, enggak boleh egois juga. Yang penting kan, seru-seruannya. Setelah kumpul, kita lanjut nentuin rute. Kelembang dan sepakat semua. Untuk ambil jalur lewat punclut. Dan waktu itu, Kita baru berangkat jam 2 siang. Tapi, untungnya enggak terlalu panas juga. Jadi, masih oke lah cuasanya buat riding. Perjalanan pun berjalan seru. Karena kita ridingnya santai. Enggak kebut-kebutan. Memang benar-benar nikmatin perjalanannya. Dan enggak lama kemudian, Kita sampailah kelembang. Begitu sampai sana, Kita langsung cari tempat makan. Dan, saat itu kita memilih makan ketan bakar. Cocok banget kan? Makan ketan bakar. Di lembang, Yang udaranya dingin. Sambil ngopi, Kopi hitam. The best lah. Saya diminta untuk memilih warung ketan yang oke. Sampai akhirnya, Saya pilih lah salah satu diantara banyaknya warung-warung ketan di sana. Saya pilih salah satu warung yang bukan berbentuk warung ketan biasanya. Tapi hanya lapak dengan tikar saja. Saya agak kasihan. Lapak bapak itu tidak seramai seperti yang lainnya. Ditambah, Bapak yang jualannya sudah berumur juga. Jadi, kita akhirnya berhenti di sana. Kita pesan ketan di sana. Dan mulai menghangatkan suasana dengan mengobrol. Lokasi tempat ketan ini, Di pinggir jalan yang belakangnya itu hutan terbuka. Pohonnya tinggi-tinggi dan rimbun. Intinya sih adem banget. Kalau dilihat sekilas, Keren lah buat foto-foto. Dan kebetulan, Saya melihat diantara pohon-pohon yang rimbun itu, Saya melihat ada perempuan juga di sana. Pakai baju, Atau gaun berwarna putih. Begitu lagi diam, Di antara batang-batang pohon. Ah, mungkin lagi pre-wedding. Begitu kan saya mikir ya. Sudah beres makan ketan, Dan ngopi, Dan ngobrol segala macam dengan teman-teman saya. Akhirnya, Saya, Dan teman-teman memutuskan, Untuk pulang. Karena waktu, Sudah hampir maghrib. Setelah itu, Kita turun, Balik ke Bandung. Dan kita, Semua berpisah, Untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena ga ada yang searah, Pulang dengan saya. Jadi saya pulang itu, Sendirian. Setelah berpisah semua, Disini, Mulai, Kerasa aneh. Motor saya, Tiba-tiba, Berat banget. Kayak ngebonceng, Seseorang. Tapi masih mikir, Ah, mungkin karena motor saya, Bisa dibilang motor tua. Yang tidak diinginkan, Justru, Terjadi. Tiba-tiba saja, Motor saya tuh mogok. Dan posisi saat itu, Teman saya, Dan yang lain itu, Sudah jauh di depan. Saya sudah coba selah, Dan di starter pun, Tetap tidak nyala. Karena waktu sudah semakin malam, Akhirnya saya mencoba, Dorong aja motor saya, Dan semoga ada bengkel di depan sana, Yang masih buka. Bengkel terdekat yang masih buka. Sambil coba hubungin, Teman-teman saya, Yang kayaknya lagi pada nyetir, Jadi gak ada yang bales. Sesekali saya berhenti, Dan ngoprek motor, Saya coba motor itu, Di ngoprek, Tapi tetap tidak bisa. Saya tetap fokus aja, Karena capek, Saya duduk, Dulu sebentar, Di pinggir jalan, Di belakang saya tuh, Masih hutan-hutan gitu. Dan seketika, Tiba-tiba, Perasaan saya gak enak tuh. Karena ngerasa gak nyaman, Di sana saya langsung berdiri, Dan mau mendorong lagi motor saya. Di saat saya sedang mendorong motor saya, Tiba-tiba, Ada yang lemparin saya, Dan kerikil. Begitu pas banget, Kena kepala saya. Reflek dong. Saya lihat ke atas, Dan Di atas saya, Saya melihat, Ada perempuan, Rambutnya panjang, Pakai baju putih, Duduk di atas daan pohon. Kalau orang bilang, Kuntilanak. Nah, Itu yang saya lihat, Jelas sekali. Saya gak bisa ngapa-ngapain, Saya cuma bisa terdiam. Dan dalam hati saya pun, Mau menyebut, Astagfirullah, Pun tidak bisa. Tapi yang terjadi, Sosok itu, Condongin, Badannya ke bawah, Sambil bilang, Astagfirullahaladzim, 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 Sambil melenggak-lenggok, Kepalanya. Terima kasih telah menonton!